Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi dengan Mama Melly Di video kali ini, Mama Melly mau buat brownies kukus Browniesnya super lembut dan nyoklat banget Cocok untuk ide jualan, bisa dijadikan kek ulang tahun anak-anak ataupun dewasa Untuk cara pembuatannya, simak videonya hingga selesai Kalau suka videonya, boleh di-share ya, terima kasih Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke cara pembuatannya Pertama kita tim dulu ketiga bahan ini Coklat di sisi, minyak goreng dan margarin Aduk-aduk hingga meleleh, setelah meleleh ini kita sisihkan dulu Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur 100 gram gula pasir 1 per 2 sendok teh SP Kemudian mixer hingga mengembang, kental dan berjejak Setelah adonan mengembang, kental dan berjejak, matikan mixer Masukkan tepung terigu dan coklat bubuk Untuk takarannya sudah saya tulis Lalu ini kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala Agar tepungnya nggak berterbangan Segini sudah cukup, kemudian nyalakan mixer Mixer dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata Nah segini sudah cukup, matikan mixernya Kemudian masukkan bahan yang sudah ditim Ini kita mixer kembali sebentar saja dengan speed rendah Asal tercampur rata Nah segini sudah cukup, kita matikan mixernya dan sisihkan Lanjutkan mengaduk dengan spatula Untuk memastikan semua bahannya sudah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini, licin dan kental Kemudian disini sudah saya siapkan loyang yang sudah saya oles dengan minyak goreng Dan saya beri, kemudian saya alasi dengan baking paper Dan dioles lagi diatasnya minyak goreng tipis-tipis Lalu kita tuang adonan seperdua bagian saja Hentak-hentakan sebentar dan ini siap dikukus Pastikan kukusannya sudah mendidih Ini kita kukus selama 10 menit Gunakan api sedang cenderung kecil Setelah 10 menit, buka tutup ukusan Lalu taburi misi seris untuk lapisan tengah Secukupnya saja Jika sudah, kita tuang sisa adonan ke dalam loyang Lalu ini diratakan Dan lanjut kita kukus selama 30 menit Gunakan api sedang cenderung kecil Setelah 30 menit kuenya sudah matang, ini boleh diangkat Sisir dulu bagian pinggir loyang Siapkan alas balik kuenya secara perlahan Nah ini kita balik lagi kuenya Setelah dikeluarkan dari loyang, ini kita biarkan dulu hingga dingin Jika kuenya sudah dingin, ini boleh diberi topping sesuai selera Untuk toppingnya kita sesuaikan saja dengan selera masing-masing Di sini saya pakai selai coklat, kacang sangrai, dan coko chips Nah hasilnya seperti ini, cantik banget Bisa jadi ide jualan kue hantaran ataupun kue ulang tahun Toppingnya sederhana, tapi hasilnya mewah Sekarang kita potong-potong kuenya dan siap disajikan Nah disini kita bisa lihat tekstur bagian dalamnya Pori-porinya sangat halus, kelihatan ini lembut dan empuk Rasanya enak banget, super nyoklat Pecinta coklat ini wajib dicoba Oke sampai disini dulu video dari saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati